Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 9 materi PPKN, yaitu tentang menggali manfaat persatuan dan kesatuan. Tematik tema 9 PPKN kelas 5 Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Indonesia terdiri dari berpancam pulau, terbentuk dari 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sangat beragam dan bervariasi. Ada pun macam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada keragaman alat musik tradisional, pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, tarian tradisional. Dan masih banyak lagi keragaman yang ada di Indonesia, seperti suku, bahasa daerah, dan adat isdiadat. Keragaman tersebut tidak membuat Indonesia terpecah belah, namun justru memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia mempunyai semboyan, yaitu Bineka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Satu, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi, serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Ada pun contoh-contoh yang dapat kita lakukan dalam memaknai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengadakan festival budaya Nusantara Toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan Semangat kekeluargaan dan tolong-menolong Dari beberapa contoh berikut, akan menimbulkan hidup rukun dalam masyarakat. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup yang saling hormat menghormati dan menyayangi meski memiliki latar belakang yang berbeda. Ada pun manfaat hidup rukun Yang pertama Kehidupan keluarga dan masyarakat lebih harmonis Yang kedua Komunikasi terjalin dengan baik Kemudian yang ketiga Lingkungan aman dan tentram Ada beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah di lingkungan keluarga. Akan terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, kurangnya keakrapan di dalam keluarga. Kemudian yang kedua di lingkungan sekolah Adanya sikap sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, bahkan akan terjadi tawuran. Berikutnya di lingkungan masyarakat Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain Ada kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat Di lingkungan negara Hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat Terjadi perpecahan bangsa dan melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok Atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya Sedangkan tenggang rasa Tenggang rasa adalah sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku Yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain Kita harus dapat bergaul dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja Tematik tema 9 materi PPKN dapat kalian pelajari pada halaman 23-24 Halaman 44-45 Halaman 83-85 Halaman 143-145 Halaman 154-159 Terima kasih